Intro Hai, apa kabar semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat wa'afiat Amin Jumpa lagi bersama saya, Dr. Gigi Julia Tri di Dr. Gigi Channel Channel yang selalu membahas seputar permasalahan kesehatan gigi dan mulut Sehingga nantinya diharapkan masyarakat bisa lebih waspada, lebih aware Mau menjaga kebersihan gigi dan mulutnya, sehingga semuanya bebas gigi berlubang non sakit-sakit gigi Oke deh sahabat Dr. Gigi Channel, di video kali ini saya akan membahas mengenai suatu permasalahan yaitu mengenai scaling gigi Nah, banyak kan yang mengira berpendapat bahwa saya nggak mau ah scaling gigi atau membersihkan karang gigi ya istilahnya di masyarakat awam Karena katanya scaling gigi itu bisa merusak gigi Bentar nggak sih kalau scaling karang gigi itu bisa merusak gigi? Yuk kita simak pembahasannya di video ini Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dr. Gigi Channel Sahabat Dr. Gigi Channel, scaling gigi merupakan istilah atau nama lainnya dari membersihkan karang gigi Jadi biasanya dalam rongga mulut ada plak dan juga karang gigi Nah, plak ini sebenarnya bisa dibersihkan oleh sikat gigi saja Jadi menyikat gigi itu sudah cukup Karena plak merupakan lapisan lunak yang terbentuk dan melekat di permukaan gigi Dan masih lunak, masih bisa dibersihkan ya misalnya dengan menyikat gigi Nah, kalau misalnya plak gigi ini dibiarkan lama-lama ya tidak dibersihkan Itu akan menyebabkan pengerasan Dan akhirnya terbentuklah yang namanya karang gigi Kalau sudah jadi karang gigi itu tidak bisa dibersihkan dengan menyikat gigi saja Jadi tidak cukup ya dengan menyikat gigi Tetapi harus dibersihkan dengan yang namanya prosedur scaling atau pembersihan karang gigi Nah, pembersihan karang gigi ini akan menggunakan suatu alat yang dinamakan dengan scalar Scalar itu ada yang jenisnya manual pakai tangan Jadi dicungkil-cungkil begitu ya Ada beberapa jenis dan juga ada juga scalar ultrasonic Jadi alatnya itu bergetar kemudian dijalankan di sekitar permukaan gigi yang mempunyai karang gigi Kalau scalar manual ini karena menggunakan tangan jadi peruntukannya itu sangat terbatas Kalau misalnya karang gigi sudah cukup banyak bertumpuk di dalam rongga mulut Itu tidak diindikasikan karena nanti hasilnya kurang bersih Dan juga operatornya akan setengah mati mencungkil ya dengan menggunakan alat yang namanya scalar manual Dan kalau misalnya giginya sudah go yang sebaiknya tidak menggunakan alat yang manual Biasanya alat scaling manual ini sudah jarang digunakan di tempat praktek dokter gigi Di klinik, di rumah sakit itu ya sudah jarang Tetapi kalau misalnya dalam pendidikan untuk mencapai gelar dokter gigi Biasanya mahasiswa koas atau dokter gigi muda akan melakukan scaling manual Pada kasus-kasus tertentu yang karang giginya hanya sedikit dan kebersihan mulutnya tidak buruk ya Nah sahabat dokter gigi channel yang paling sering digunakan untuk membersihkan karang gigi Yaitu scalar ultrasonic Sistemnya yaitu bergetar ya Jadi alat ini bergetar cukup cepat Sehingga dia bisa membersihkan ataupun melepas karang gigi yang menempel di permukaan gigi Baik itu di mahkota ataupun karang gigi yang menempel di bagian akar dan tertutup dengan gusi Jadi di permukaan gigi akan dijalankan alat ini Dan alat ini mengeluarkan air supaya giginya tidak panas Dan juga pasien tidak terlalu ngilu pada saat karang giginya dibersihkan Dan sahabat dokter gigi channel karena sistem pembersihan dari scalar ultrasonic ini yaitu dengan getaran Jadi alat scaling ini sahabat dokter gigi channel aman Tidak merusak gigi ya Jadi kalau misalnya ada yang bilang Oh alat scaling itu bisa merusak gigi Bisa menyebabkan gigi bolong Enggak ya sahabat dokter gigi channel karena sistemnya dengan getaran Nah ini getarannya bisa diatur kecepatannya Apakah dia cepat sekali Kemudian boleh juga agak rendah kecepatannya Sehingga kalau misalnya ada yang sensitif itu bisa dikurangi kecepatannya Biar enggak terlalu terasa ngilu ya pada saat dibersihkan Nah tetapi dok saya masih enggak percaya Masa sih alat scaling itu enggak bisa menyebabkan gigi rusak Padahal ini katanya teman saya habis bersihkan karang gigi justru giginya jadi bolong Nah ini sahabat dokter gigi channel mesti dipahami Jadi karang gigi sahabat dokter gigi channel itu akan menyebabkan peradangan pada gusi Atau dikenal gigi fitis Bahkan kalau misalnya tidak dibersihkan akan berlanjut menjadi periodontitis Jadi bukan cuma gusi aja yang terkena ya Bagian ligamin periodontal dan juga tulang alveolar yang mendukung gigi itu bisa mengalami resopsi Nah akhirnya gusi bisa menjadi turun Kemudian giginya menjadi goyang Nah yang terjadi biasanya karena karang gigi ini sudah lama dibiarkan menumpuk di dalam rongga mulut Di permukaan gigi tidak dibersihkan Akhirnya gusinya sudah turun Kemudian giginya sudah goyang Nah tetapi pada saat masih ada karang gigi Gusinya yang turun itu masih tertutupi oleh karang gigi Dan gigi yang goyang biasanya masih ditahan ya dengan karang gigi Sehingga pada saat karang giginya dibersihkan barulah kelihatan gusinya sudah turun Kalau gusi sudah turun biasanya ada space ya Ada space jarang-jarang itu kelihatan giginya Antara satu gigi dengan gigi yang lainnya biasanya ada space karena gusinya sudah turun Tetapi ini bukan akibat dari alat scaling tadi Tetapi sebenarnya itu gusinya sudah turun memang Pas dikeluarkan karang giginya baru kelihatan Demikian juga gigi yang menjadi goyang Padahal katanya sebenarnya sebelumnya tidak goyang Nah biasanya giginya sudah goyang Tetapi karena ada karang gigi yang menahan ini Jadi tidak terlalu kelihatan itu kegoyangan giginya Nanti pas karang giginya dibersihkan baru deh nyata kelihatan itu goyang giginya Nah biasanya masyarakat menganggap seperti ini ya Scaling gigi itu bisa menyebabkan gigi jarang-jarang Kemudian gigi goyang seperti itu Padahal sebenarnya tidak Nah mudah-mudahan sahabat dokter gigi channel dengan video ini Bisa memberi pemahaman kepada masyarakat Bahwa alat scaling tidak menyebabkan gigi goyang dan juga gigi rusak Karena ini sistemnya getaran ya Dia tidak akan mengikis permukaan gigi atau penggosi Tetapi ingat scalingnya di dokter gigi Karena kalau misalnya salah scaling bisa-bisa gosinya malah robek lagi ya Perdarahan seperti itu Jadi jangan scaling sendiri Kemudian kalau misalnya ada lagi yang bertanya Bisa enggak dok kalau misalnya saya bersihkan karang gigi pakai garam campur lemon Katanya bisa mengeluarkan karang gigi Nah sahabat dokter gigi channel satu-satunya cara Untuk membersihkan karang gigi yaitu dengan menggunakan alat scaling ini ya Scaler ultrasonic ataupun yang manual Belum ada cara lain yang dibuktikan secara ilmiah Termasuk menggunakan garam dan juga lemon ini untuk membersihkan karang gigi Justru kalau misalnya kita menggunakan garam kemudian dicampur lemon baru digesek-gesek nih ya Di karang giginya supaya karang giginya lepas Itu justru bisa membuat gigi kita terkikis atau aus Jadi jangan menggunakan bahan-bahan seperti itu yang bisa menyebabkan gigi abrasif atau terkikis Dan jangan menggunakan bahan-bahan yang belum terbukti secara ilmiah Oke sahabat dokter gigi channel semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua Dan tolong hadiahkan subscribe-nya Hidupkan tanda loncengnya Like juga kemudian share sebanyak-banyaknya Supaya makin banyak yang mendapatkan manfaat dari video ini Kalau misalnya ada pertanyaan misalnya sakit gigi atau masalah kesehatan gigi lah ya Boleh dituliskan aja di kolom komentar yang jelas ya pertanyaannya Biar saya ada bayangan oh ini kira-kira keadanya seperti apa Sehingga saya bisa menjawab permasalahan dari sahabat dokter gigi channel Oke sampai jumpa di video berikutnya Bye bye